Halo guys, ini Pinky Bunny Jadi di beberapa video sebelumnya, aku udah tunjukin gimana aku ngerapiin washi tape yang aku punya Nah, hari ini aku pengen ngerapiin koleksi stikerku yang bentuknya bungkusan atau sticker pack Sebenernya sih, aku udah punya cara untuk nata dia Tapi karena ini tuh udah lama banget gak aku rapiin Biasanya setelah aku pakai, kayak langsung aku masuk-masukin gitu Jadi dia itu berantakan Nah, sekarang langsung aja kita mulai Langkah pertama, aku keluarin semua stikernya Kalau misalnya kalian penasaran ini belinya dimana, kalian bisa cek video haul sebelumnya aja Karena kan gak mungkin aku sebutin satu-satu, ini tuh belinya dimana Jadi setelah aku hitung, aku punya sekitar 174 stiker pack Dan ini tuh kayak banyak banget, aku akan mulai rapiin Di sini aku lumayan bingung gimana ngelompokinnya, tapi aku mau ngelompokin sesuai produk aja Karena aku punya banyak yang satu produk tapi variasinya beda gitu Terus ini juga ada beberapa produk yang ukurannya itu sama Jadi aku jadiin satu Nah, karena meja aku tuh jadinya sempit banget Aku minggirin dia ke sebelah kanan dan mulai tata ulang dari awal Terus aku mau kasih tau untuk video selanjutnya Aku bakalan bikin video spesial ulang tahun Mark Lee atau bias aku di NCT Tapi karena dia itu biasanya suka live waktu ulang tahun Aku bakalan bikin video itu tepat di hari ulang tahun dia Jadi aku bakalan kasih tau ke kalian gimana aku ngerayain ulang tahun bias aku Dan pastinya aku gak bisa upload tepat di tanggal 2 Aku bakalan upload videonya tanggal 4 Agustus Jadi jangan lupa ditunggu Setelah aku jadiin satu yang produknya sama Sekarang aku jadiin satu yang tingginya itu mirip Jadi nanti waktu nata ini tuh bakalan lebih gampang Selanjutnya untuk kotak tempat stiker aku bikin sendiri dari Impraboard Nah, kalian juga bisa pakai kotak bekas atau beli organizer Tapi disini aku bikin sendiri karena aku mau ukurannya itu khusus Dan kalau misalnya kalian mau beli Impraboard juga Aku akan taruh linknya di deskripsi Lanjut lagi untuk caraku simpan stiker biar kelihatan rapi Jadi bagian sisa plastik di atas ini bakalan aku lipat ke belakang Dan aku tempel pakai double tape Menurutku cara ini bakalan bikin stiker kita itu kelihatan lebih rapi Jadi kalau misalnya ditata itu kayak nggak berantakan gitu bagian atasnya Terus sekarang aku mau tata semua stikerku ke dalam kotak Jadi satu kotak ini aku bagi jadi tiga bagian Aku akan isi dari yang paling kiri Sekaligus aku mau tunjukin semua koleksi stiker yang aku punya Daripada bosen, aku juga mau sekalian cerita aja Banyak banget yang tanya ke aku sejak kapan aku mulai bikin jurnal Jadi sebenarnya aku tuh suka banget sama hal-hal yang berbau seni Atau art and craft itu sejak kecil Tapi mama papaku itu bukan tipe orang yang suka menghabiskan waktu dan uang di hobi Makanya aku kayak nggak pernah diasah gitu mulai kecil Dan jadinya selama ini aku tuh cuma suka gambar-gambar di buku pelajaran Terus aku juga suka bikin semacam scrapbook gitu waktu SMA Dan aku mulai tertarik sama kaligrafi Tapi waktu itu aku lebih suka kaligrafi ya, bukan lettering Kalau misalnya kalian nggak tau bedanya, aku udah jelasin di videoku yang ini Nanti kalian langsung cek aja bedanya itu apa Dan sejak aku kuliah, aku tuh kayak lebih bebas mengekspresikan diri aku Jadi aku kuliah di jurusan desain komunikasi visual Kayak sesuai banget kan sama dunia art and craft Jadi aku baru pertama kali bikin jurnal itu di tahun 2018 Aku baru pertama juga beli stiker, memo pad, dan washi tape Baru setelah itu aku merasa aku kepingin sebuah pengakuan Makanya aku bikin instagramnya Pinky Bunny Tapi waktu itu aku masih nggak aktif gitu Jadi aku sempet nggak ngepost juga selama satu tahun Karena memang aku belum fokus aja untuk bikin jurnal Selanjutnya aku baru aktif lagi di instagram Pinky Bunny itu Kalau nggak salah awal tahun 2020 Karena waktu itu aku merasa punya banyak waktu luang Dan aku baru ganti hp Jadi kayak kameraku tuh lebih bagus Dan aku lebih pede untuk ngefoto karyaku Terus lagi karena adanya covid Aku jadinya pulang kampung Dan aku punya banyak banget waktu luang Karena kan kuliahnya itu online Jadi aku iseng-iseng memutuskan untuk bikin youtube Nah awalnya pun aku beneran nggak pede Karena waktu itu instagram aku juga masih belum rame Dan aku ngerasa belum punya basic editing video Tapi kata ceci aku dia bilang kayak Yaudah dicoba dulu aja Baru nanti kamu tau kan kurangnya dimana Dan kamu bisa improve di hal yang kamu belum bisa Sampai saat ini pun aku ngerasa masih banyak banget Hal yang aku belum bisa Dan aku perlu improve ke depannya Jadi untuk kalian yang mungkin ragu Untuk memulai bikin youtube atau instagram Saran aku kalian mulai dulu aja Karena kalau misalnya kalian merasa nggak bisa Terus nunggu bisa dulu baru memulai Itu bakalan memakan waktu yang sangat lama Nah kalau misalnya kalian memulai duluan Kalian pasti bakalan dapet banyak masukan dari orang luar Dan disinilah kalian itu bakalan bertumbuh dan berkembang Jadi saran aku yang pertama kalian itu nggak boleh takut untuk mencoba dan belajar Yang kedua kalian harus tetap mau menerima masukan Dan kalian harus terus berlatih agar bisa jadi yang terbaik Oh iya kalau misalnya orang tua kalian masih belum mendukung hobi kalian Misalnya kalian nggak boleh beli stationery dan sebagainya Saran aku kalian bisa belajar dulu untuk menggambar Kalian bisa banget lihat tutorial-tutorial di youtube atau instagram untuk menggambar manual Nah disini kalian bisa menghias catatan kalian pakai gambar Jadi nggak pakai stiker Terus lagi kalian juga bisa print gambar yang lucu dari internet Intinya kalau misalnya kalian bikin jurnal itu Jangan terpaku sama stationery yang kalian pakai Tapi kalian harus terpaku sama kreativitas Nah setelah selesai Kotaknya ini aku taruh di troli Di antara lemari dan meja belajar Jadi dia itu bisa aku gerak-gerakin kemana aja yang aku mau Dan trolinya ini aku beli dari IKEA langsung ya Jadi sekian videoku hari ini Aku berharap kalian suka Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Yang terakhir Thank you for watching Jangan lupa like, komen, dan share